Hai semuanya, balik lagi di seri saham bagi pemula Balik lagi nih di bedah emiten Kita akan membahas saham emiten yang terdaftar di bursa dengan lebih sederhana ya Kalau kita beli saham pasti hal yang diinginkan selalu cuan Kalau cuan pasti investor akan terus menambah sahamnya, bener gak sih? Kali ini kita akan bahas cuan Iya, kode saham emitennya memang cuan Cuan juga salah satu emiten milik Pak Prayogo Pangestu Cuan atau PT. Petrindo Jaya Kreasi Perusahaan induk yang bergerak di sektor pertambangan mineral dan energi Dan didirikan di Jakarta pada tahun 2008 Cuan baru melantai di bursa saham pada 8 Maret 2023 Dengan harga penawaran 220 persaham Cuan melalui anak-anak usahanya Perusahaan ini memiliki dua konsensi pertambangan batu bara di Kalimantan Serta berencana untuk mengembangkan usahanya ke konsensi pertambangan emas di Nusa Tenggara Barat Wilayah Operasi Cuan merupakan pemilik konsensi tambang batu bara di wilayah Kalimantan Melalui entitas anak perusahaan yaitu PT. Tamtama Perkasa Tambang Batu Bara Termal Kalimantan Tengah PT. Bara Internasional Tambang Batu Bara Termal Kalimantan Tengah Total luas wilayah pertambangan kami mencapai 24.530 hektare Harga saham Cuan Harga saham Cuan berada di level Rp6.575 per lembar pada penutupan tanggal 13 Februari 2024 Atau turun 9,93 persen atau 725 poin Daftar pemegang saham Cuan Cuan sendiri dimiliki mayoritas oleh Pak Prayogo Pangestu dengan kepemilikan 85,06 persen Dikuti oleh publik dengan 14,94 persen Dan Agus Salim Pangestu senilai 0,000 persen atau 125 ribu lembar saham Fundamental Sekarang kita cek gimana fundamental saham Cuan emiten yang baru EPO tahun lalu Income Statement Cuan sendiri memiliki gross profit margin senilai 62 persen dan net profit margin senilai 27,98 persen Namun pada September 2023 kalau kita bandingkan dengan September 2022 net profitnya mengalami penurunan Balanced Kalau kita lihat dari perbandingan Maret 2023 sampai September 2023 secara aset perusahaan mengalami kenaikan Tetapi kalau kita telah kembali kenaikan aset ini didukung dengan kenaikan liabilitas yang semakin meningkat Cash Flow Cuan sendiri memiliki cash flow yang mengalami penurunan kalau kita bandingkan dari September 2023 ke September 2022 Rasio Cuan Saat ini berada di PI 150,02 kali EPS 59,77 ROA 6,82 persen ROE 17,59 persen PBV 45,17 Dan NPM senilai 27,98 persen Teknikal Saat ini Cuan berada di posisi support yaitu 6,575 Tetapi kalau diperhatikan jikalau 6,575 ini jebol ke bawah akan menjadi indikasi yang negatif yaitu berarah ke downtrend Berita terbaru Menguntip dari Investor.id Emiten Prayogobangistu yaitu PT Petrindo Jaya Kreasi TBK atau Kode Saham Cuan Mendapatkan restu pemegang saham untuk mengakuisisi PT Petrosi TBK atau PTRO RUPSLB Cuan Persetujuan dari pemegang saham tersebut didapatkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Cuan Yang diadakan di Jakarta 12 Februari 2024 Aset Cuan Proyeksi nilai total aset Cuan setelah akuisisi PTRO akan berada di angka 13,4 triliun atau meningkat dari 2,3 triliun sebelum akuisisi Selain itu, total ekuitas juga akan bertambah menjadi 4,5 triliun dari awalnya sebesar 1,8 triliun Total liabilitas juga mengalami peningkatan menjadi 8,9 triliun Para pemegang saham dalam RUPSLB menyetujui pembelian sebanyak 342,925,700 juta saham yang mewakili 34% kepembelikan atas PTRO melalui PT Caraka Reksa Optimal Akuisisi ini akan dilakukan melalui anak usaha perseroan yaitu PT Kreasi Jaya Persada Setelah akuisisi selesai, nantinya Cuan akan menjadi pengendali tunggal dari PTRO Kita akan tambah pengetahuan lagi mengenai emiten sektor pertambangan Cuan bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman yang ingin membeli saham sektor pertambangan Tapi tetap harus diperhatikan gimana fundamental dan teknikalnya ya Jangan lupa buat subscribe belajar investasi saham ya Kita belajar bareng di seri saham bagi pemula Komen untuk mau request saham apa yang akan kita bedah Ikutin terus video kita masih di seputar saham bagi pemula Tentunya di youtube belajar investasi saham Terima kasih telah menonton!